Intro Selamat pagi pemirsa, kasus dugaan pemerasan oleh Oknum Pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK didugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian telah mencoreng lembaga antirasuah KPK bagaimana tidak ketika puncak pimpinan KPK saja diduga bermain kotor sulit rasanya untuk mempercayai KPK untuk kembali menjadi sapu yang bersih dalam pemberatasan korupsi di tanah air pemirsa inilah yang akan kami bahas dalam editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 9 Oktober 2023 dengan tema Murah-Muruah Lembaga Antirasuah bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar Mas Kohar selamat pagi, selamat pagi, sehat-sehat Mas, kita akan bicara soal sapu yang diduga tidak benar-benar bersih nih Mas Kohar murwah lembaga antirasuah yang kian murah, itu dia, kita akan bahas itu tapi sebelumnya kita akan lihat dulu Mas Kohar dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini baik kita tinggalkan berita itu kita ke editorial, memirsa editorial pada pagi ini diberi judul Murah-Muruah Lembaga Antirasuah antirasuah ini adalah antikorupsi, murwah adalah wibawa kenapa kemudian wibawa lembaga antikorupsi KPK jadi dibilang murah ini Mas Kohar? ya karena begini, KPK sekarang para pimpinannya, para komisionernya diduga itu melakukan beberapa langkah-langkah yang bertentangan dengan kode etik jadi kode etik, tindakan, bahkan ada yang menjurus ke dugaan, dugaan pidana, dugaan kesalahan pidana karena melakukan pemerasan dalam konteks ini kita teringat pada bagaimana perjalanan KPK ini KPK ini punya aturan, pimpinan KPK itu punya kode etik yang sangat ketat tetapi yang terjadi sekarang, kode etik itu seringkali dilanggar dan ketika pelanggaran itu dilakukan ya mereka tidak dihukum yang melanggar tidak dihukum, dengan cara menjawab, ada satu dua yang dihukum tetapi ada beberapa yang terus menerus lepas dari jerat hukuman, sanksi karena disebut-sebut tidak ada bukti, kurang bukti ya betul, nah pada saat sekarang bukti apa lagi yang dibutuhkan sangat telak ketika ada foto yang beredar dan foto itu diakui oleh banyak kalangan, banyak saksi terjadi bukan hasil editan atau apapun bukan hasil editan, bukan hasil rekayasa dan itu murni foto betul, foto yang terjadi foto antara ketua KPK Fili Bahuri dan mentan waktu itu sebelum mengundurkan diri, Syahrul Yassin Limpo yang padahal sebetulnya sedang dalam proses perkara yang ada di Kementerian Pertanian baik, pertanyaannya Mas Kaur, apakah kemudian yang akan terjadi adalah perulangan dari sekian dugaan pelanggaran etika tapi kemudian dikatakan tidak ada ataupun kalau dihukum adalah hukuman ringan lalu memang pemerintah pun akhirnya melihat ini biasa-biasa saja kita akan bahas itu Mas Kaur dan pemisah nilai editorial media Indonesia itu hari ini Senin 9 Oktober 2023 Murah-Muruah Lembaga Antiraswa Murah-Muruah Lembaga Antiraswa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga dengan murwah yang sangat kuat dan tinggi Wibawa yang semestinya tercermin dalam perilaku para penggawanya terutama para komisionernya jika buruk perilaku penggawanya pasti membuat celah murwah lembaga antiraswa KPK merupakan lembaga penegak hukum yang lahir karena ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum lainnya sehingga murwah dan integritas inilah sebenarnya yang menjadi penyangga utama tekaknya lembaga anti korupsi ini sebaliknya apabila pilar integritas para pegawainya terutama pimpinannya lemah maka roboh pula bangunan bernama KPK tersebut apalagi sampai terjadi permainan perkara dan kasus yang tengah ditangani jelas akan mencapik kepercayaan publik terhadap KPK kasus dugaan pemerasan oleh penyelenggaran negara di KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian jelas telah mencoreng lembaga antiraswa ketika pucuk pimpinan KPK saja bermain kotor sulit rasanya untuk mempercayai KPK masih menjadi sapu yang bersih untuk memberantas korupsi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SJL kini telah naik statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan artinya pihak kepolisian daerah atau Polda Metro Jaya telah menemukan unsur tindak pidana meskipun belum menetapkan tersangkanya penyidik Polda Metro menduga telah terjadi pelanggaran pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 65 KUHP selama proses penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya sudah menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pegawai negeri atau penyelenggaran negara di KPK yang melakukan dugaan pemerasan atau penerimaan tanpa sah dengan penanganan hukum terkait korupsi di Kementan pemerasan dan penerimaan tak sah tersebut dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain ditambah lagi beredar luas di media sosial kronologi dugaan pemerasan tersebut beserta foto ketua KPK Firly Bahuri dan Syahrul tengah bersama di lapangan badminton fakta ini jelas sudah melanggar kode etik pimpinan KPK atau penyidik KPK tidak boleh bertemu para pihak yang akan terlibat dalam suatu proses hukum sangat mencederai KPK karena tidak hanya foto dalam kronologi yang beredar tersebut sangat jelas kalau salah satu pimpinan KPK minta upeti terhadap SYL dan tentu tidak mungkin seorang menteri membuat laporan pemerasan jika tidak mempunyai keyakinan secara hukum bahwa dirinya sudah diperas kita berharap kepada Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan dugaan pemerasan ini demi tegaknya kembali kepercayaan terhadap KPK harapan yang sama juga tentu bagi dewas KPK untuk tidak lagi meloloskan Firly karena kali ini faktanya begitu benderang apalagi dugaan bahwa Firly bermain-main dengan perkara yang ditangani bukan hanya terjadi pada Syahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian yang baru saja mengundurkan diri sebelumnya Firly dikaitkan pula dengan kasus pembocoran informasi kasus yang tengah ditangani KPK di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM meskipun akhirnya lolos dari proses etik di Dewan Pengawas KPK karena kurangnya bukti KPK itu ibarat sapu yang harus selalu bersih untuk memberantas korupsi simbol gerakan pemberantasan korupsi alhasil sosok komisioner KPK harusnya yang bersih sebersih-bersihnya bukan malah oknum-oknum kotor yang justru memainkan perkara yang dapat membahayakan gerakan pemberantasan korupsi di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di editorial Minindonesia dan saat ini sebelum kita lanjutkan diskusi kita kita mau bertanya dulu dengan Direktur Pusat Studi Korupsi Universitas Andalas yang sudah tersambung lewat saluran telepon Ferry Amsari Pak Ferry selamat pagi Pak Ferry kalau kita lihat yang terjadi terakhir ini ada dugaan pemerasan yang dilakukan atas mantan menteri pertanian yang diduga juga melakukan tindak pidana korupsi kalau Anda lihat Polda Metro Jaya sudah menaikkan kepenyidikan tahapnya apakah itu artinya bahwa memang sudah ada dugaan kuat memang ada pemerasan atau seperti apa bangunannya Pak Ferry ya Pak Ferry kurang begitu jelas Pak boleh halo baik kita akan coba hubungi kembali Pak Ferry Amsari dari Universitas Andalas dengan saluran komunikasi yang lebih baik Mas Kowar kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ini kan sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan sudah dinaikkan menjadi penyidikan ketahapan penyidikan betul apakah itu artinya memang pasti kemungkinan besar memang ada pemerasan itu atau memang jangan-jangan ini ya baru tahap awal saja dalam konstruksi hukum ketika kasus itu sudah dinaikkan dari penyelidikan menuju penyidikan itu paling tidak minimal sudah ada dua alat bukti bahwa memang ada dugaan pidana itu artinya itu berarti sudah ada dugaan itu nah supaya ini terang-benerang maka Polda harus segera memeriksa Firly Bahuri memeriksa ketua KPK kenapa? karena dari pemeriksaan itulah akan kelihatan siapa yang berdusta apa sebetulnya yang sedang terjadi betulkah bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan yang dilaporkan oleh masyarakat baik Mas Kowar tahan dulu kita akan coba hubungi lagi Direktur Pusat Studi Korupsi Universitas Andalas Ferry Amsori Pak Ferry sudah bersama kami? ya Pak ya Pak Ferry pertanyaannya begini Pak saya mau masuk langsung ke masalah ini sebetulnya kemungkinan adalah dugaan pemerasan atau dugaan suap Pak yang terjadi Pak Ferry ya kalau dilihat apa yang sudah berjalan ya potensi kedua-duanya bisa saja tapi kalau dilihat ya dengan apa proses perkara ini sudah cukup lama dari bulan Juni kalau tidak salah saya pikir memang ada indikasi pemerasan jadi perkara tidak ditahan lalu dimanfaatkan diberi rasa pertakut ya anda perkara ini bisa tidak jalan asal diberi ya uang 15 miliar yang diantar kurang lebih 4 kali jadi potensi diperas itu ada diberat oleh Pak Ferry apalagi kalau dilihat berbagai perkara sebelumnya oke ini benar-benar kita hanya mengandalkan atau menantikan hasil penyidikan Polda Metro Jaya atau memang sebaiknya KPK kalau memang punya niat baik untuk membersihkan dirinya melakukan pemeriksaan internal juga Pak Ferry menurut anda seperti apa ya pertama kalau dalam konsep Dewan Pengawas ya hal yang semestinya sudah masuk ruang etis itu bisa dilihat lebih gampang kalau peristiwa hukumnya terjadi ini kan sebenarnya ada potensi yang mudah dipahami Dewan Pengawas ya masa ada pimpinan KPK bertemu dengan pihak yang berperkara atau setidak-tidaknya pihak yang berkaitan dengan tugas KPK dalam ruang-ruang yang tersembunyi katakanlah begitu ya dengan pihak yang mungkin berperkara itu juga dilarang begitu ya Pak Ferry ya iya sudah sangat mudah Dewan menjatuhkan sanksi karena tidak perlu menunggu proses hukumnya dulu sudah dipastikan itu melanggar etik tapi kalau kita ingat persiwa beberapa kali Dewan itu lebih mirip Dewan yang melindungi pimpinan KPK ya kebenaran tindakan yang salah jadi ini sering terjadi beberapa kasus sepanjang perubahan undang-undang 19 ini pimpinan KPK itu berlindung dari tindakannya salah melalui putusan mewah jadi seolah-olah tidak ada masalah tidak ada pelanggaran etik jadi ada dua hal yang bisa dilakukan pertama selesaikan urusan etiknya lalu baru proses hukum dua-duanya terlihat sangat terang-terang kalau diharapkan kepada KPK agak rumit ya karena ini lima pimpinan KPK bukan tidak mungkin sudah jadi sekundan lama begitu ya pembiaran terhadap kasus ini pemerasan ini dibiarkan lama-lama juga bukan tidak mungkin pimpinan yang lain tahu jadi menyerahkannya ke kepolisian menurut saya juga langkah yang tepat kalau Anda lihat ini kan sesama penegak hukum ya kepolisian dan KPK kira-kira akan nyaman-nyaman saja tidak Pak Ferry atau ada ya sesama korsa begitu penegak hukum ada perasaan atau ketidaknyamanan begitu bagaimana Pak? ya kalau prinsipnya profesional kelembaganya tidak boleh ada perasaan tidak nyaman dan kepolisian saya pikir sudah memastikan bahwa penyidik-penyidik di kepolisian juga bukan orang yang terbawa arus ya dengan peristiwa yang terjadi dan itu mestinya harus disadari oleh kepolisian kalau tidak akan timbul masalah baru Pak Ferry pertanyaan terakhir memang mungkin masih butuh waktu tapi kalau seandainya nanti penyidikan polda Metro Jaya ini membuktikan bahwa memang ada pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian hukumannya apa itu Pak? kalau aparat penegak hukum kan ditambah seperti tidak biasanya ya dari hukuman biasa jadi yang pasti pasti diberhentikan terlebih dahulu dan diberikan sisi pindahan dan itu wajib hukumnya diperberatkan ya karena penegak hukum harusnya malah lebih tahu hukum dan menegakkan hukum daripada masyarakat yang awam begitu ya Pak Ferry ya betul baik kita tunggu berarti sama-sama penyidikan di polisi dan tentunya sih kalau saya berharap KPK juga punya niat baik dengan melakukan usaha untuk menjelaskan masalah ini seperti apa tapi untuk saat ini terima kasih Direktur Pusat Studi Korupsi Universitas Andalas Ferry Amsori sudah menjelaskan mencerdaskan kami selamat pagi Pak Ferry Mas Kolar kembali lagi pertanyaannya ini kan sedang disidik oleh polisi pertanyaannya adalah apakah kemudian polisi bisa menemukan persis betul-betul buktinya karena kan sampai sejauh ini yang kita tahu adalah ada sanggahan begitu atau seperti apa pernyataan dari penyidik Polri yang menjadikan salah satu diantaranya adalah foto yang beredar sebagai alat bukti foto di lapangan bukti tangkis itu ya foto di lapangan bukti tangkis itu maka keharusan dari penyidik adalah memanggil Firli Bauri atau pihak-pihak yang pernah bertemu kan Sarul Yassin Limpo sudah dimintai keterangan dimintai keterangan oh dimintai keterangan malah ya sudah ada pengaduan masyarakat begitu tiba dari Indonesia tiba dari luar negeri di Indonesia Sarul Yassin Limpo kan langsung diperiksa di kepolisian 3 jam lebih terkait ini terkait dengan kasus pengaduan masyarakat ini dugaan pemerasan ini nah pada titik yang sama Polda harus segera memeriksa Firli Bauri memeriksa ketua KPK kenapa? karena satu selain equal sama-sama equality before the law sama-sama kedudukannya di depan hukum meskipun dia adalah pimpinan KPK tetapi karena alat bukti yang digunakan salah satunya adalah berupa foto itu maka pihak yang ada di dalam foto itu ya harus dimintai keterangan kalau yang satu sudah dimintai keterangan kenapa yang satu tidak segera dimintai keterangan dan saya yakin bahwa lambat atau cepat barangkali dalam waktu beberapa hari Firli Bauri ya akan dipanggil oleh dimintai keterangan dimintai keterangan pemeriksa ya pemeriksa oleh penyidik di di Polda Metro Jaya oke dan ini sesuatu yang sangat lumrah dan harus dilakukan agar kepercayaan publik kepada penegak hukum ini terjaga kalau kita berharap kepada KPK nya sendiri ya karena kan ketika ada revisi undang-undang ketika dihadirkan Dewan Pengawas itu kan tujuannya sebetulnya untuk menjaga muruah Wibawa KPK untuk menjaga integritas dari internal sendiri ini bisa tidak kita berharap di dalam kasus ini Dewan Pengawas benar-benar memainkan tugasnya kita layak spesimistis kita layak skeptis karena melihat peristiwa sebelumnya di Juni 2023 dalam kasus pembocoran dokumen di Kementerian ESDM yang diduga disitu dilaporkan juga kan dilaporkan juga Firli Bahuri Dewas menyatakan tidak cukup bukti untuk membawa kasus ini ke persidangan etik sehingga kasus itu hanya diperiksa dokumennya tidak dibawa ke persidangan etik bahkan persidangan etik belum dilakukan waktu itu belum karena disitu salah satu Dewan Pengawas Tumpah Aturangan Panggabean mengatakan tidak cukup bukti sehingga close kasus itu berhenti nah dengan rekam jejak yang sudah ada seperti itu maka pesimis banyak masyarakat yang pesimis untuk mengandalkan ini kepada Dewas nah satu-satunya jalan yang paling pas adalah dengan proses hukum di Polda Metro Jaya pertanyaannya adalah itu tadi yang saya tanyakan ke Pak Ferry juga Mas Kohar apakah memang polisi pun akan benar-benar bisa objektif bisa sampai tuntas karena kan juga mungkin ada uh pak keuh tuh ada kok jeruk makan jeruk nih sesama pendegak hukum bagaimana itu kita pastikan kita bahas di bagian berikut kita Pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih masih bersama kami di editorial media Indonesia pemisah dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita kita mau coba mendengar juga pendapat dari para pemisah Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Jakarta ada Ibu Ong Meihwa Ibu Ong selamat pagi selamat pagi Bang Leo selamat pagi Mas Pohar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana Ibu Ong ini kita melihat KPK mungkin kali ini mungkin ya beberapa orang mengatakan kelihatannya tidak bisa lepas ini kalau menurut Anda seperti apa Bu Ong? iya Bang Leo kecipratan gak? 1 M dolar kenapa Bu? kenapa Bu? kecipratan gak? 1 M dolar waduh jangan kan 1 M 1 dolar juga tidak Bu jangan jangan anandaku jadi mau mengelak apa lagi Bang? bukti foto beredar pertemuan ada pemerasan ada dari mulai Juni 2021 eh 22 lalu Juli sampai dengan Desember harusnya tim was ini sudah mengambil tindakan karena ketua KPK itu ya Dewas tidak mungkin Bang Leo seorang ketua KPK itu sudah melanggar etik kode etik undang-undangnya tidak boleh menemui orang berperkara lah kok ini dengan alasan mau main badminton ketemu dengan mentan itu kurang apa mau mengelak apa kalau mau olahraga kalau mau olahraga bareng kan boleh Boong boleh tidak ada larangan Bang Leo dari penyidikan ke penyelidikan udah udah saatnya mau apa mau bukti kurang apa selama ini semenjak ketua KPK Firly Bahuri itu banyak masalah mulai dia diangkat dari ketua dia sudah menggunakan helikopter pulang ke Batu Raja belum lagi menghubungi repara berperkara nah sekarang terbukti kan waktu itu semua kasusnya tidak terbukti itu Bu akhirnya Bu iya kurang kurang bukti jadi limasnya tidak berani menjerat dia sebagai praduga tak bersalah udah saatnya ambil tindakan apalagi Presiden Jokowi mau apalagi istirahatkan dia ganti orang lain masih banyak apa jeruk makan jeruk bang seharusnya tidak aduh banget kita hormati bang Leo baik gomba rasuah anti rasuah ikut juga meras ini hukum atau apa oke kita saja salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Ong Meihwa untuk pendapat Anda dari Jakarta di belakang Ibu Ong ada pemirsa Metro TV di Batam Kepulauan Riau ada Pak John Veto Pak John selamat pagi selamat pagi Ibu Ong Meihwa selamat pagi Mas Kohar salam siap lalu salam sehat Pak John ini kita sehat tapi kemungkinan lembaga anti rasuahnya tidak sehat ini Pak John bagaimana nih jadi ini memang apa tema yang diberikan murah meruah lembaga anti jadi terjual murah meruah ini kan apa harga diri saya kemarin agak kaget juga waktu rumahnya menteri ini di geledah dia tidak ada di tempat dia di luar negeri itu ada ketemu ketanya uang segini ada pesensi ada ini saya udah agak-agak ini pasti ada apa-apa ini contohnya terbuka waktu Mbak Peslimpo pulang langsung Tepolda sudah tiga kali dipanggil sampai dikrisar itu artinya ini kasus ini udah lama ya agak kaget juga saya kemarin penasihat hukumnya mantan menteri ini siapa pebeliansah orangnya KPK dulu mantan juru bicara ya jadi ini saya ke-8 ini kriminalisasi kriminalisasi hukum ini betul-betul tidak boleh terjadi di negara kita ini ini sangat berbahaya Bung Leo ini ada lagi terbukti ada foto ada apa ini tinggal sekarang ini Bapak Presiden dengan Kapolda Metroaya itu dan kita ada runutan juga Bung Leo mengingat tak Bung Leo kasus SDM SDM ya itu ya itu Kapolda sekarang itu Pak Karyoto dengan Pak Endar itu kan keluar dari KPK ada ugutan dibalikkan lagi ya Endar kembali dari KPK sekarang sekolah di apa dulu di lemah anak dulu tanggup gak Pak Karyoto ini ya sekarang ini menjadikan apa ini terangka ini ini aja Bung Leo sebenarnya coba lagi saya yang bok jujur-jujur jalan Republik Indonesia tapi Murni Pak John tapi Murni ini harusnya semua berdasarkan penyelidikan penyidikan yang profesional pakai bukti tidak ada motif-motif lain harus begitu ya Pak John ya betul harus begitu jangan ada ini sekarang saya sedih betul ini orang yang begitu dia dapat dia menghadiri di luar negeri itu bagian apa bagian pangan dunia kita merahsik baik-baik baik-baik kalau saya menurut kriminal ini tidak boleh terjadi tidak boleh terjadi sangat berbahaya oke terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapatan selamat pagi Pak di belakang Pak John ada pembesar Metro TV di Bengkulu Pak Irwanto Pak Irwanto selamat pagi halo halo selamat pagi selamat pagi Pak Irwanto televisinya dikecilkan saja Pak supaya tidak bergulung suaranya Pak silahkan lanjutkan dengan pendapat Anda bagaimana Pak ya pertama kita harus melakukan proses penegakan hukum yang berkeadilan oke jadi kalau artinya baik KPK maupun harus berjalan berbarengan setelah penyedikan status ini nah jangan sampai saya melihat ada kesan ini termasuk pemberitaan ini seolah-olah hanya konteks KPK saja seperti itu kan ya jadi keduanya harus berjalan berbarengan seperti itu sehingga akan memuncul tingkat kepercayaan di kalangan masyarakat baik juga dalam konteks sosialisasi dan penyebaran informasi mesti kita pair seperti itu nah khusus untuk pihak kepolisian sebenarnya kan kalau kita lihat ini kan sudah lama ini sebenarnya kan kasus ini nah begitu muncul tapi baru sekarang begitu hebohnya nah harusnya jadi jangan sampai kesannya masyarakat nanti tidak kepercayaan terhadap proses ini termasuk juga terhadap kasus di KPK ini nah untuk yang fair pertama memang harus dulu dari unsur kepimpinan KPK ini mesti dinonaktifkan terlebih dahulu jadi jadi jangan jadi jangan sampai ada komplik kepentingan dalam komplik penyidikan ke depan ini nah jadi kita berharap benar-benar presiden juga bisa memahami dan bisa mengerti proses ini yang itu segera para pejabat atau yang memang ada di situasi kuat terlibat dalam bahasa ini untuk pihak KPK dinonaktifkan terlebih dahulu saya pikir itu dulu sementara terima kasih baik terima kasih Pak Irwanto di Bengkulu untuk pendapatan anda Pak selamat pagi memang bisa dinonaktifkan dulu kalau usul Pak Irwanto ini mas Pak ya kasus yang ketika ada cicak dan buahnya kan pernah itu dilakukan penonaktifkan beberapa pimpinan pimpinan KPK yang atau komisioner ya pimpinan KPK yang diduga ya terkait dengan kasus itu maka mereka dinonaktifkan dulu sampai terbukti bahwa mereka tidak bersalah diaktifkan lagi setelah itu tetapi yang paling penting saat ini adalah pemeriksaan di Polda mengapa Leo? karena ini menyangkut sebuah lembaga yang selama ini dipercaya publik lembaga KPK namanya untuk memberantas korupsi penyakit yang luar biasa yang sudah seperti kanker korupsi itu seperti kanker seperti ada yang menyebutnya seperti vampir yang menyedot darah kita sehingga tubuh kita tidak berdaya nah korupsi ini menyedot sendi-sendi ekonomi republik sehingga rakyat ini yang mestinya bisa berdaya menjadi tidak berdaya nah karena itu aturan yang dipakai di lembaga KPK itu sangat ketat termasuk etiknya salah satu contoh bermain golf itu tidak boleh pimpinan KPK komisioner KPK tidak boleh bermain golf ada aturan etikanya itu ya ada kode etikanya tertulis bukan hanya disampaikan lisan betul itulah kenapa ketika kasus dulu ada seorang komisioner komisioner pimpinan KPK yang antasari yang ketika berkaitan dengan lapangan golf maka terjadi masalah kan diusut apalagi misalnya ini bertemu katakanlah di lapangan bulu tangkis tetapi yang perlu kita pertanyakan mengapa harus bertemu di lapangan bulu tangkis padahal disitu menteri SIL yang waktu itu menteri pertanian seharusnya hasil impu tidak sedang bermain bulu tangkis dan tidak bertemu Fili Bahuri untuk bermain bulu tangkis itu terkonfirmasi kan itu yang kita lihat selama ini kan hanya foto betul bahwa Fili Bahuri pakai baju olahraga baju bulu tangkis SIL tidak pakai baju olahraga kan bisa saja setelah berolahraga SIL nya begitu ada banyak saksi disitu ada saksi juga ada salah satunya diantaranya dalam mantan pebulu tangkis yang sering bermain melawan Fili Bahuri oh ada konfirmasinya yang mengonfirmasi bahwa betul ada pertemuan itu dan saharulia silimpo waktu itu menteri pertanian tidak sedang bermain bulu tangkis pertemuan itu kan pertemuan berlangsung 15 menit 20 menit pertemuan itu memang menjadi salah kan belum tentu juga isi pertemuan itu mau mengkonfirmasi oke saya mau memeras anda anda berikan supaya kasus tidak jalan kan belum tentu juga isi perbicaraan itu persoalannya adalah ada atau tidak ada ketika ada seorang pejabat yang KPK ya ya pejabat KPK ya yang sedang memeriksa sebuah kementerian lalu disitu dia bertemu dengan pimpinan kementerian itu maka itu saja bertemu saja sudah salah bertemu saja sudah salah kecuali pertemuan itu misalnya tidak sengaja dengan forum yang besar misalnya di forum diskusi atau di perkawinan siapa begitu kan boleh itu ya iya tetapi tidak dalam rangka satu meja harus terpisah dan itu sangat ketat aturan-aturan untuk pimpinan KPKnya sangat ketat sangat rigid nah itulah kenapa pertemuannya kemudian kan seringkali dilakukan kalau yang betul dilakukan di tempat-tempat yang terbuka tidak terbuka secara umum alias sembunyi-sembunyi oke misalnya ya tadi di lapangan bulu tangkis ada beberapa yang tahu tetapi kan tidak banyak yang tahu nah dengan cara diperiksa ketua KPK Fili Bahuri diperiksa Polda segera memeriksa Fili Bahuri maka dari situ akan ketahuan oke pertanyaannya kembali ke itu Mas Kohar apakah PMJ Polda Metro Jaya bisa dengan objektif dengan cepat mengungkap kasus ini karena kan ada juga mungkin faktor kedekatan Kapolda sekarang kan juga pernah bertugas di KPK belum lama ini lalu ada mungkin oh Pak Kew tidak nyaman nih sesama penegak hukum kok saling membongkar kalau memang ada yang dibongkar kita jadah dahulu dan tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih benar-benar akan bisa dengan nyaman dengan yakin dengan tentunya fokus mengusut kasus ini ya dengan menaikkan menaikkan dari penyelidikan menuju penyidikan itu berarti Polda serius satu kedua Polda berani Polda tegas Polda Metro Jaya Kapolda juga punya ketegasan itu meskipun katakanlah dia pernah menjadi bagian dari KPK pernah bertugas di KPK pernah bertugas di KPK jadi polisi harus profesional KPK juga mestinya profesional polisi harus profesional dengan cara apa equality before the law semua orang semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum harus apakah dia punya jabatan apakah tidak atau merakyat biasa semuanya harus diperlakukan sama tidak boleh pandang bulu tidak boleh pilih kasih hukum harus mata pedang hukum itu harus tajam baik ke atas maupun ke bawah jadi dua-duanya harus tajam ketika memang ada kasus yang secara hukum itu ditemukan bukti terjadi kesalahan contohnya misalnya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firli Bahuri terhadap Sarul Yassin Limpo ini nah dengan pemeriksaan dengan profesionalitas ketegasan keberanian kepolisian untuk memeriksa ketua KPK maka ini sekaligus nanti akan menyelamatkan proses penegakan hukum di Republik ini kita menunggu hasil penyidikan Polda Metro Jaya ini saja atau memang tadi seperti ada beberapa pemirsa mengunculkan ya ini presiden harus turun tangan bagaimana mas ya dari berbagai arah karena pemberantasan korupsi sebagaimana saya katakan tadi adalah tindakan memerangi extraordinary crime kejahatan luar biasa kejahatan yang luar biasa nah memerangi kejahatan yang luar biasa itu harus dengan cara-cara luar biasa tidak bisa biasa-biasa oleh orang yang juga luar biasa yang punya integritas luar biasa punya nyali luar biasa nah problem integritas ini yang akhir-akhir menjadi persoalan setelah revisi undang-undang KPK maka yang kita saksikan misalnya ya kasus dugaan pembocoran dokumen di ESDM kemudian pernah suatu ketika dilaporkan karena mendapatkan fasilitas tertentu helikopter nah itu semua adalah bukti sekarang ini memang terjadi hal-hal yang relatif lebih longgar daripada ketika dulu nah dengan cara kita kembali menata ini merombak ini entah itu dengan membentuk tim independen yang menginvestigasi kasus ini atau dengan cara merombak pimpinan KPK maka dengan cara seperti itulah maka pemberantasan korupsi bisa diselamatkan ingat Leo indeks persepsi korupsi kita ini jatuh skor indeks persepsi korupsi kita itu sekarang 34 terakhir itu 34 dari tadinya sudah 38 padahal targetnya kita bisa sampai 40-60 apalagi 60 skor dari 0 sampai 100 semakin mendekati 100 berarti semakin bersih negara ketika kita skornya 34 itu kalau ujian dari 134 jelas tidak lulus tidak akan pernah lulus dengan cara memperbaiki lembaga membersihkan sapu yang kotor itu apalagi pimpinan pimpinan sapunya pimpinan pembersihnya maka dengan cara seperti itu berarti menyelamatkan kalau ada yang menduga mas kohar bahwa apa yang terjadi ini adalah usaha untuk melemahkan KPK katanya begitu ini menyerang orangnya nih supaya kemudian KPK jadi lemah pemberatasan korupsi jadi lemah jawabannya apa itu mas? ya sekarang begini bukti terjadi apa tidak? oke justru apa yang dilakukan sekarang ini akan memperkuat KPK sehingga menjadi lembaga yang profesional bukan lembaga yang berdagang perkara jangan sampai KPK jatuh menjadi lembaga yang berdagang perkara dan amat ironis apabila itu betul dilakukan oleh pimpinannya kita tunggu sama-sama berarti hasil penyidikannya semoga murwah KPK bisa tetap terjaga Mas Abdul Kohar terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Mas selamat pagi Leo pemisah penegak hukum kepolisian atau Polri seharusnya punya keberanian untuk mengungkap kasus dugaan pemerasan oleh oknum pimpinan KPK di kasus korupsi Kementerian Pertanian hal ini pasti akan mendapat dukungan dari publik tidak lain untuk mengembalikan murwah dari lembaga antiraswa atau KPK tentu kedua lembaga baik Polri maupun KPK harus terbuka dan mengedepankan aturan bahwa semua sama di hadapan hukum tidak peduli siapapun yang diduga melanggar hukum saya Leonor Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih